Saya akan habisi dengan tangan saya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi sama Firman? Kenapa dia nekat datang lagi ke rumah Erwin? Padahal dia tahu. Pak Jody, Pak Firman mana? Maaf, Pak Firman-nya nggak ikut dengan saya. Saya cuma disuruh ambil mobil di komplek perumahan di Kemang Raya. Komplek perumahan di Kemang Raya? Rumahnya Pak Erwin. Wah, saya kurang tahu, Bu. Ini kunci mobil Pak Firman, yuk. Saya permisi. Yang harus Ibu lakukan adalah tolong peringatkan Firman. Bilang sama dia, jangan pernah ganggu rumah tangga saya dengan Nabil. Bahkan dia menyembunyikan Nabilah. Dan sembarangan kalau kamu bicara. Firman memang sangat mencintai Nabilah. Tapi dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Oke, kita lihat saja nanti. Tapi, kalau Firman terbukti menyembunyikan Nabilah dari saya, saya tidak akan tinggal diambil. Saya akan habisi dengan tangan saya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi sama Firman? Kenapa dia nekat datang lagi ke rumah Erwin? Padahal dia tahu Erwin sama anak buahnya itu yang pernah bikin dia sampai babak belur. Jangan-jangan, Firman dicelakai lagi oleh Erwin. Firman tidak menjawab teleponnya. Aku makin khawatir kalau dia mungkin dicelakai sama Erwin lagi. Omak. 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 Kenapa kamu sakit, Omak? Omak. Omak, Omak kenapa? Kenapa muter? Omak. Kenapa Omak? Omak cuma khawatir sama keadaan Pak Kim Chi. Barusan Pak Jody pulang. Cuma nganterin kuncinya. Pak Kim Chi. Pak Kim Chi mobilnya. Padahal, Omak pikir, Pak Kim Chi pulang bersama Pak Jody. Ternyata, menurut Pak Jody, mobilnya, Pak Kim Chi itu ditinggal di perumahan, di jalan Kemang Raya. dan setahu Omak itu adalah rumahnya Om Erwin. Atau jangan-jangan Papa disakitin sama Om Erwin? Itu yang Omak ku khawatir, Rai. Karena Om Erwin berdata ke rumah ini. Lalu mengajak Omak, mengajak Papa Kim Chi, kalau sampai Papa Kim Chi berani mendekati Bunda Nabila. Bawa takut di umur. Astagfirullahaladzim. Kakak-kakak gak ada sama dia jahatnya. Om Erwin itu emang orang yang paling jahat di muka bumi ini. Dia itu gak punya hati nurani. Tapi Omak tenang aja. Aku yakin kalau, kalau Papa itu bukan orang yang lemah. Papa sebaik-baik aja Omak. Insya Allah ya, Tuhan melindungi Papa Kim Chi ya. Gimana? Amin. Apa yang dibilang sama Nen Raya benar, Muta. Saya yakin Aju si Firman akan baik-baik aja. Karena Aju si Firman itu bisa menjaga Bu Nabilah dan juga anak-anaknya. Dari jahatnya Pak Erwin dan anak buahnya yang muter. Ya, muter sabar, ya. Ya, Bi. Bismillah. Ma'amu gak apa-apa. Oma perlu dibawa ke rumah sakit. Enggak, enggak. Enggak. Gak apa-apa. Insya Allah, Oma baik-baik aja. Bi, Rai, ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke dalam aja ya, muter. Biar muter bisa istirahat di dalam. Ya udah, ya Oma. Kita masuk, yuk. Masih hati-hati. Nanti di Oma yang tutup pintunya. Syukur Alhamdulillah Pak Harga bisa lolos dari mereka. Karena saya sempat khawatir waktu mendengar suara tembakan itu. Sebenarnya, Mak. Di dalam tiket ini dijelasin. Kalau Erwin yang ngomongin penerbang ke Surabaya hari ini. Apa janjinya Erwin membawa kabur Nabila? Tadi Erwin bukan ada di kantor. Erwin ada di kantor. Terus apa hubungan sama tiket ini? Berarti ini tiket palsu. Tiket palsu? Bisa jadi, Erwin itu mencurigai Gregory kita. Dan dia sengaja membuat tiket palsu itu. Supaya Nabila terkecoh dan Erwin bisa menangkap kita. Berarti Nabila nombok si bahaya? Aku segera telfon Nabila. Nomor yang anda setuju. Telefonnya mati, Nabila. Nabila jarak banget mati teleponnya. Apalagi dia polisi kayak gini. Biasanya dia selalu kabarin kita. Rumah Erwin tadi juga berat-at-at banget. Apa janjinya Erwin udah mergoki Nabila? Dan sekarang Erwin membawa kabur Nabila ke Surabaya? Untung selama ini aku selalu simpen backup semua data dan kontak list di email. Jadi aku bisa download ulang. Alhamdulillah ada nomor masyarga di sini. Aku bisa minta maaf ke Wilda karena aku gak sengaja bikin handphone dia jatuh ke sungai. Kok mau diangkat handphonenya? Nomornya saya udah kenal. Eh tapi nomor itu dari tadi hubungin Pak Harga siapa tau penting. Coba aja kan? Halo. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nabila. Iya mas. Ini nomor baru aku. Mas aku mau minta tolong kamu karena ini soal Wilda. Tunggu Nabila. Sekarang kamu dimana? Bukan kamu di luar kota? Enggak. Aku di Jakarta kok mas. Yang keluar kota itu Erwin. Dia ada urusan bisnis ke Surabaya tiga hari. Berarti kita sudah kecebak dalam permainan Erwin. Dia bener-bener licik. Halo mas. Itu kok aku denger suaranya mas Firman? Kamu lagi bareng sama dia? Iya aku lagi bareng sama Firman. Dan kita berhasil nemuin bukti dalam bisnis illegal yang Erwin. Ya Allah emang kamu dapet bukti apa mas? Kita udah menemukan sesuatu. Cuman di belakang ada mobil yang ngejar gitu? Itu pasti mereka anak buahnya Erwin. Tidak. 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 Astagfirullahalazim. Mas, kalian berdua gak apa-apa? Kita baik WKJ ya. Dan kita lagi berusaha jaga rekaman dari mobilak. Syukurlah kalau kalian berdua baik-baik aja. Oh ya Nabila, tadi kamu minta aku ngomong apa ke Wilda? Jadi Wilda ngasih liat aku video vulgarnya Raya. Aku berusaha ngerebut dan aku berhasil mas. Tapi gak sengaja aku ngejatohin nelfonnya Wilda ke dalam sungai. Karena aku panik dan Wilda tuh ngancem aku kalau dia mau ngerusak masa depannya Raya. Aku gak terima mas. Aku bisa ngerti maksud kamu. Tapi di satu sisi, aku juga khawatir sama Wilda kalau dia nekat mau ngambil handphonenya di sungai Jati Asih. Aku Sherlock tempatnya Wilda aja emas supaya kamu bisa ngecek dia. Nah Nabila kamu yang tenang ya. Urusang Wilda biar gue handle. Sekarang lebih baik kamu cari tempat yang aman. Insya Allah aku bisa jaga diri kok mas. Tapi aku butuh bantuan kamu dan juga mas Firman. Karena kalau Erwin sampe tau, dia bisa nekat dan nyakitin anak-anak. Karena sebelum dia berangkat, dia bilang sama aku kalau sampe aku berbuat macem-macem. Dan dia gak suka tahu dia yang jadi sasarannya mas. Itu gak mungkin terjadi. Aku mau memberikan pelajaran buat Nyarif. Kamu gak usah khawatir Nabila. Ntar aku bantu. Aku akan bantu kamu untuk menjaga Raya dan juga Albi. Tapi apa kamu yakin kamu bisa sendirian? Baik-baik aja aku mas. Yaudah kalau gitu nanti berkabar aja ya. Dan nomor kamu yang ini nanti di save nomornya. Iya makasih ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan mobilku. Ih, kelaluan 50 juta yang kau keluarin jadi sia-sia. Karena aku sekarang gak punya kopi rekaman video vulgarnya Raya. Karena Nabila. Kenapa sih aku sial terus? Kenapa aku gak bisa ngelawan dan nyikir Nabila? Aku gak sudi kalau seumur hidupku selalu dibayangin sama perempuan itu. Tepuk achter